Penertipan Kalijodo ini berlangsung kondusif dan ini bisa membuat keinginan Gubernur TKI Jakarta yang menginginkan agar penertipan dilakukan dalam hari ini selesai gitu, Suji. Memang awalnya rencananya penyelesaiannya akan makan waktu sampai 7 hari. Tapi kalau bisa hari ini selesai dan besok akan dimulai pembersihannya. Ya, dan segera untuk dibangun fasilitas ruang terbuka hijau di antaranya Irpetra, itu ruang publik terbuka ramah anak. Betul sekali. Dan masih berbicara menekali Kalijodo, sempat menjadi salah satu lokalisasi paling tua di Jakarta. Sejumlah kafe di kawasan Kalijodo pun kini rata dengan tanah. Sejumlah langkah pun telah disiapkan pemerintah untuk mengubah kawasan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau. Bangunan dua lantai ini merupakan kafe Intan milik Abdul Aziz, tokoh yang tersohor di kawasan Kalijodo. Namun kafe ini tak lagi gemerlap. Senin pagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merobohkan kafe yang dikenal termegah sekali Jodo ini. Sepat menjadi kafe terlaris di kawasan Kalijodo, kini akhirnya kafe Intan milik Daeng Aziz telah rata dengan tanah. Tadi tepat pada pukul 7.30, petugas telah meruntuhkan bangunan ini dan ini merupakan bangunan pertama yang diruntuhkan. Deretan kafe-kafe di salah satu lokalisasi tertua di Jakarta tak lagi menculang. Hanya tersisa puing-puing bebatuan. Riwayat Kalijodo pun kini harus tutup buku. Pemprov DKI akan mengubah kawasan lokalisasi ini menjadi ruang terbuka hijau. Sejumlah langkah juga telah dilakukan. Pemprov DKI telah menyediakan tempat tinggal di Rusunawa Marunda dan Pulau Gebang untuk keluarga Kalijodo. Syaratnya mereka harus beridentitas Jakarta dan mampu menunjukkan surat kepemilikan bangunan di kawasan Kalijodo. Sementara bagi pekerja seks komersial di Kalijodo, pemerintah akan menerapkan program pembinaan sosial dan rehabilitasi. Delfian Azari, Syaf Rizal Irawan melaporkan untuk NEP.